Intro Salam Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Renungan kita hari ini diambil dari kitab Matius 6 ayat yang ke 11 Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Demikian firman Tuhan Sobat Kairos ada perkataan yang mengatakan Makan untuk hidup atau hidup untuk makan Tentu sebagai orang yang berhikmat Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa makan untuk hidup Kita tahu bahwa makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa sebelum manusia diciptakan Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui kebutuhan tentang hal itu Dan menciptakan sumber makanan bagi kita semua Kebutuhan akan makanan adalah hak bagi kita manusia Agar kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik Nats ini merupakan bagian dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Dimana permintaan ini utamanya mengajarkan kita untuk mengingat Bahwa Tuhan lah sumber kehidupan satu-satunya Sehingga dengan terang mengajak kita Untuk senantiasa berupaya Mau membangun hubungan yang terikat Setiap hari kepada Tuhan Melalui nats ini kita juga diajarkan Untuk selalu bersandar dan hanya bergantung pada Tuhan setiap hari Nah Kata pada hari ini dalam nats ini menjelaskan tentang hubungan kita dengan Tuhan Dimana kita membangun hubungan setiap hari dalam kehidupan kita Selanjutnya Dalam buku Katekismus kecil mengertikan Tanda kutip makanan kami secukupnya Bukanlah sebatas kebutuhan primer Tapi juga menyangkut kebutuhan sekunder Pengajaran Tuhan Yesus ini sangat penting bagi kita Agar kita sebagai orang yang beriman Sama seperti apa pesan Tuhan Yesus dalam pesan konteks nats ini Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita Agar kita tidak usah khawatir Tentang apapun yang akan kita makan Sebab firman Tuhan sangat terang mengajarkan kita Untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan Atas kehidupan kita Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup sampai ada hari ini adalah Allah sendiri Sebab hidup dan mati manusia itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Kemudian tanda kutip kata secukupnya Dalam nats ini sangat penting untuk menolong kita Agar tidak jatuh ke dalam perilaku sifat seraka atau sifat tidak pernah puas Yang bisa membutakan Yang bisa membuat hati kita mempertuhankan makanan Uang harta dan segala sesuatu Yang ada di dunia ini dengan segala kenikmatannya Sobat Kairos Makanan adalah kebutuhan yang sangat penting Tetapi bukan itu yang terutama Sebab yang prioritas Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita Jika demikian yang kita perbuat Maka kita akan senantiasa hidup di dalam sukacita Dan berlimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan Di dalam kitab Amsal 30 ayat 8b sampai 9 Dikatakan bahwa Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu dan berkata Siapakah Tuhan itu Atau kalau aku miskin Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku Sobat Kairos Oleh karena itu Marilah percaya hanya kepada Allah Jangan khawatir akan hidupmu tentang apapun juga Sebab dia adalah Allah yang baik Yang tidak akan pernah lalai untuk memperhatikan hidup kita Karena dia adalah roti kehidupan itu Amin Sobat Kairos Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati 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 Terima kasih.